Nasdem memberikan sikap berbeda ketika Anies Baswedan menemui Susi Pujia Stuti. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali memberikan sinyal positif atas pertemuan bakal calon presiden, Baca Pres. Koalisi Perubahan untuk Persatuan, KPP, Anies Baswedan dengan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujia Stuti di Pangandaran, Jawa Barat, Senin tanggal 24 Juli tahun 2023. Meski begitu, ia enggan berkomentar ketika ditanya apakah pertemuan itu merupakan langkah Anies melakukan pendekatan untuk menjadikan Susi sebagai bakal calon wakil presiden, Baca Wapres. Ah bagus juga, ucap Ali dikutip tribun tanda hubungmedan.com dari kompas.com. Selasa, tanggal 25 Juli tahun 2023. Ali mengatakan, mandat untuk menentukan Baca Wapres telah diserahkan ketiga partai politik, Parpol, di KPP pada Anies. Maka dari itu, ia tak bisa memberikan penilaian apakah Susi merupakan figur yang cocok menjadi pendamping Anies dalam pemilihan presiden, Bilpres. 2024, saya enggak punya mandat untuk menilai orang. Saya kalau menilai bus Susi subjektif, beliau juga tidak mengenal saya. Tapi supaya kita tahu ia bus Susi orang baik, cerdas, tutur dia. Ia menjekaskan, saat ini ketiga parpol di KPP, yaitu Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera, PKS, hanya bisa menunggu kapan Anies mengumumkan Baca Wapresnya. Karena kewenangan itu sudah diberikan pada Pak Anies. Kriteria Pak Anies sendiri yang membuat, sebut dia. Terakhir, Ali mengaku belum berkomunikasi dengan Anies soal hasil pembicaraan dengan Susi. Maka dia mengaku tak mengerti apakah Anies juga memberikan tawaran pada Susi untuk mendampinginya pada kontestasi elektoral mendatang. Saya belum sempat bicara apa-apa dengan Pak Anies, imbuh dia. Diketahui sampai saat ini Anies belum mengumumkan pada publik siapa figur yang bakal mendampinginya. Meskipun, Anies, KPP, dan tim 8 KPP telah mengklaim ada satu nama di kantong mantan gubernur DKI Jakarta itu. Di sisi lain, Anies juga nampak terus menunjukkan kemesraan dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, yang terus didorong Demokrat untuk menjadi Baca Wapres. Terima kasih.